Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jid 20. Sekalipun hanya sedikit yang ia saksikan dan ia dengar, ia merasa yakin bahwa Musashi adalah orang yang tepat untuk keluarga Hosokawa, namun ia bermaksud menjumpainya dulu secara langsung sebelum mengajukannya kepada tuannya. Sementara itu Sabtu setengah tahun sudah berlalu, dan ia belum juga memperoleh kesempatan untuk mengunjungi Hotenghara ketika Kakubei selesai bicara, Sado berkata, akan saya lakukan apa yang saya bisa, dan meneruskan perjalanan ke tempat latihan panahan Tadatoshi sedang sibuk bertanding dengan beberapa pengikut yang seumur dengannya, tapi tak seorang pun dari mereka merupakan tandingan berat baginya. Tembakan-tembakannya tepat mengenai sasaran, dan dilaksanakan dengan gaya yang mulus. Sejumlah abdi menyinggungnya karena sedemikian sungguh-sungguh ia menggeluti panahan. Menurut mereka, pada abad senapan dan lembing sekarang, pedang maupun busur tidak lagi banyak manfaatnya dalam pertarungan yang sebenar-benarnya. Atas pendapat ini, ia hanya menjawab samar-samar, anak panah saya ini tertuju pada jiwa, abdi-abdi Hosokawa sangat menghormati Tadatoshi, dan mau kiranya bekerja di bawah pemuda ini dengan penuh semangat, sekalipun seandainya ayahnya yang mereka junjung bukanlah orang yang menonjol prestasinya. Pada waktu ini, Sado menyesali janji yang baru saja ia berikan pada Kakubak I. Tadatoshi bukan orang yang dapat dengan mudah diusuli calon-calon abdi sambil menghapus keringat dari wajahnya, Tadatoshi berjalan melewati beberapa samurai muda, dengan siapa ia bercakap-cakap dan tertawa. Melihat Sado, ia berseru, bagaimana kalau mencoba satu kali, orang tua kebiasaan saya, saya hanya bertanding melawan orang-orang dewasa, jawab Sado, jadi, Anda masih mengira kami ini anak-anak kecil, biarpun kami sudah bergelung apa Anda sudah lupa pertempuran Yamazaki. Dan benteng Nirayama, saya mendapat pujian karena prestasi saya di medan perang, loh. Di samping itu, yang saya ikuti adalah panahan sejati, bukan, ha, ha. Maaf saya sudah menyebut hal itu. Tak ada maksud saya supaya Anda memulai soal itu lagi, yang lain-lain ikut tertawa. Tadatoshi mengeluarkan tangan dari lengan kimononya, dan berubah serius, tanyanya. Anda datang untuk membicarakan sesuatu sesudah membicarakan sejumlah soal rutin, akhirnya Sado berkata. Kakubei mengatakan dia punya samurai yang akan diusulkan pada Anda untuk sesaat metal, Tadatoshi memandang jauh. Saya kira yang dibicarakannya itu Sasaki Kojiro. Sudah beberapa kali nama itu disebutkan, kenapa tidak Anda panggil orang itu dan Anda lihat apa dia benar-benar hebat apa Anda tak hendak melihat sendiri pada Tadatoshi mengenakan sarung tangan dan menerima sebatang anak panah dari seorang pembantu. Akan saya lihat orang Kakubei itu, katanya. Tapi saya ingin juga melihat onim yang Anda sebutkan itu, Miyamoto Musashi, ya, oh, jadi Anda masih ingat masih. Anda yang rupanya sudah lupa, sama sekali tidak. Tapi karena begini sibuk, tak ada kesempatan saya untuk pergi ke Simosa, oh, kalau menurut pendapat Anda, Anda sudah menemukan orang yang tepat, Anda mesti meluangkan waktu. Saya heran, Sado, bahwa Anda menunda soal yang begitu penting, sampai ada soal lain yang mengharuskan Anda ke sana. Anda tidak seperti biasanya, maaf. Terlalu banyak orang yang mencari kedudukan. Saya pikir Anda sudah melupakannya. Dan saya kira saya mesti mengemukakannya lagi, memang Anda mesti mengemukakannya lagi. Tak mesti saya menerima usulan orang lain, tapi saya ingin melihat siapa saja yang menurut Bapak Tua Sado cocok. Mengerti Sado meminta maaf lagi sebelum meninggalkan tempat itu. Ia langsung pulang ke rumahnya sendiri, dan tanpa macam-macam lagi memerintahkan orang memasang pelana kudanya, lalu berangkatlah ia ke Hotengahara. Apa ini bukan Hotengahara? Satu Genjo, pembantu Sado, menjawab, saya kira memang begitu. Ini bukan tempat liar. Di mana-mana ada sawah sekarang. Tempat yang dulu hendak mereka kembangkan itu tentunya lebih dekat pegunungan mereka sudah jauh melewati Tokuganji, dan segera akan sampai jalan raya ke Hitachi. Waktu itu sudah larut sore. Bangau-bangau putih yang berkecipak di tengah sawah menyebabkan air kelihatan seperti tepung. Sepanjang tepi sungai, dan dalam bayangan bukit-bukit kecil, tumbuh berpetak-petak rami dan gandum yang mengembak. Lihat ke sana itu, pak, kata Genjo, ada apa rombongan petani, betul juga. Kelihatannya mereka membungkuk satu per satu ke tanah, ya kelihatannya seperti upacara agama. Genjo menyentakan kendalinya, dan menyeberangi sungai lebih dulu untuk meyakinkan bahwa Sado dapat mengikuti dengan aman. Hei, yang ada di sana itu seru Genjo petani-petani itu tampak terkejut, kemudian membubarkan diri dari lingkaran dan menghadapi para tamu. Mereka berdiri di depan sebuah pondok kecil, dan Sado melihat bahwa barang yang disembah sebelum itu adalah sebuah tempat suci kecil dari kayu, tak lebih besar dari sangkar burung. Seluruhnya terdapat sekitar lima puluh orang. Rupanya mereka dalam perjalanan pulang kerja, karena semua peralatan sudah mereka cuci seorang pendeta maju ke depan, katanya, Oh, kalau tak salah, Pak Nagauka Sado. Sungguh kejutan yang menyenangkan dan Anda dari Tokuganji, ya? Saya yakin Anda yang dulu mengantar saya ke desa itu, sesudah serbuan bandit-bandit. Betul, apa Bapak datang berkunjung ke kudil kali ini? Tidak. Saya akan langsung kembali. Apa boleh saya bertanya, di mana saya dapat bertemu dengan Ronin yang namanya Miyamoto Musashi itu? Dia tak lagi di sini. Dan dia pergi mendadak sekali, pergi mendadak sekali. Kenapa begitu suatu hari, bulan lalu, penduduk desa memutuskan untuk berlibur dan merayakan kemajuan yang sudah dicapai di sini? Bapak dapat melihat sendiri, betapa hijaunya sekarang daerah ini. Nah, pagi harinya, Musashi dan anak yang bernama Yori itu lenyap, pendeta itu menoleh sekeliling, seakan-akan setengah berharap Musashi akan muncul dari langit atas desakan keras dari Sado, pendeta itu bercerita sampai sekecil-kecilnya. Sesudah desa itu memperkuat pertahanannya di bawah pimpinan Musashi, para petani begitu bersyukur ada harapan akan hidup damai, hingga mereka praktis mendoakannya. Bahkan orang-orang yang pernah paling kejam mengejek-ejeknya, datang membantu proyek pembangunan Musashi memperlakukan mereka semua dengan adil dan sama rata, pertama-tama dengan meyakinkan mereka bahwa tidak ada gunanya hidup seperti binatang. Kemudian ia mencoba meyakinkan mereka, betapa pentingnya mengerahkan usaha lebih banyak lagi, supaya anak-anak mereka berkesempatan hidup lebih baik. Ia katakan pada mereka, untuk menjadi manusia sejati, Mereka harus bekerja demi keturunan mereka dengan 40 atau 50 orang desa yang setiap hari menyingsingkan lengan baju, di musim gugur mereka berhasil mengendalikan banjir. Datang musim dingin, mereka membajak. Pada musim semi, mereka menimba air dari parit-parit pengairan yang baru, dan menanam benih padi. Awal musim panas, padit tumbuh pesat, sedang di ladang kering, rami dan gandum sudah setinggi satu kaki. Tahun mendatang, panen akan berlipat dua, dan tahun sesudah itu tiga kali lipat orang-orang desa mulai mampir ke pondok Musashi untuk menyatakan hormat dan berterima kasih secara tulus. Kaum perempuan juga datang membawa sayur-sayuran. Pada hari perayaan itu, orang-orang lelaki datang membawa guci-guci besar berisi seik, dan semua ambil bagian dalam tarian suci dengan iringan genderang dan suling ketika penduduk desa berkumpul di sekitarnya. Musashi meyakinkan mereka bahwa yang berjasa bukanlah kekuatannya, tapi kekuatan mereka. Yang saya lakukan cuma menunjukkan pada kalian, bagaimana menggunakan tenaga yang kalian punya, kemudian ia ajak pendekta ke sini dan ia katakan, sesungguhnya ia prihatin melihat orang-orang desa itu mengandalkan diri pada seorang pengembara seperti dia. Tanpa saya, katanya, mereka mesti memiliki keyakinan pada diri sendiri dan menjaga kesetia kawanan. Ia kemudian mengeluarkan patung kanon yang telah ia pahat sendiri, dan memberikannya kepada pendekta pagi hari sesudah perayaan itu, desa heboh, dia hilang tak mungkin ya, dia lenyap. Pendok itu kosong, karena sangat sedih, tak seorang pun dari para petani pergi ke ladang hari itu. Mendengar itu, pendekta menjelam mereka dengan tajam karena sikap mereka yang tak kenal terima kasih. Ia mendesak mereka untuk ingat akan apa yang telah diajarkan kepada mereka, dan secara halus membujuk mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai. Kemudian penduduk desa membangun tempat suci kecil dan meletakkan patung kanon yang mereka hargai itu di dalamnya. Mereka menyatakan hormat kepada Musashi, pagi dan petang, dalam perjalanan pulang pergi ke sawah Sado mengucapkan terima kasih kepada pendekta atas penjelasan itu, tapi menyembunyikan kenyataan bahwa ia sendiri merasa sedih sesedih sedihnya ketika kudanya membawanya kembali menempuh kabut petang akhir musim semi, terpikir olehnya dengan perasaan tak enak, Mestinya aku tidak menangguhkan kedatanganku. Aku lalai dalam menjalankan tugas dan sekarang aku gagal memenuhi permintaan tuanku, lalat-lalat di pinggir timur sungai Sumida, di mana jalan dari Simosa bertemu dengan cabang jalan Raya Oshu, berdiri pintu rintangan besar dengan gerbang yang mengesankan. Suatu bukti nyata kokohnya kekuasaan Aoyamata Danari, Hakim baru Edo Musashi ikut antre dan menganggur menanti giliran Edoi di sampingnya. Ketika ia melewati Edo tiga tahun yang lalu, memasuki atau meninggalkan kota itu mudah sekali. Dari jarak sejauh ini, ia dapat melihat bahwa di kota itu terdapat jauh lebih banyak rumah daripada sebelumnya, sebaliknya lebih sedikit tempat-tempat terbuka, Hei, Ronin, giliranmu, dua pejabat yang mengenakan hakama kulit mulai menggeledah Musashi dengan penuh ketelitian, sedang pejabat ketiga menatapnya dan mengajukan pertanyaan, apa urusan Anda di ibu kota tak ada yang khusus, tak ada urusan khusus, ya ya, saya seorang Sugiusha. Saya kira, dapat dikatakan urusan saya adalah belajar menjadi samurai, orang itu terdiam. Musashi menyeringai. Di mana Anda dilahirkan di desa Miyamoto, daerah Yoshino, Provinsi Mimasaka, majikan Anda tak punya, siapa yang menyediakan uang perjalanan Anda tidak ada. Saya mengukir patung dan membuat lukisan. Kadang-kadang saya menukarkannya dengan makanan dan penginapan. Seringkali saya tinggal di kuil. Sekali-sekali saya memberi pelajaran main pedang. Dengan berbagai kaya, saya dapat hidup, Anda datang dari mana dua tahun terakhir, saya bertani di Hotengahara, si Musa. Tapi sudah saya putuskan bahwa saya takkan melakukannya selama hidup, karena itu saya datang kemari, Anda punya tempat kediaman di Edo? Tak seorang pun boleh masuk kota, kalau tidak punya sanak keluarga atau tempat tinggal, punya, jawab Musashi seketika itu juga. Ia mengira, jika ia mengemukakan keadaan sebenarnya, percakapan itu takkan ada akhirnya. Siapa Yagyu Munenori, yang dipertuhan dari Tajima, mulut pejabat itu terngangam. Musashi merasa bersyukur melihat reaksi orang itu. Bahaya tertangkap karena berbohong tidak begitu menggelisahkannya. Ia merasa bahwa keluarga Yagyu pasti sudah mendengar tentang dirinya dari takuan. Rasanya kurang kemungkinannya mereka merasa tak kenal dengannya, jika ditanya. Bahkan ada kemungkinan sekarang ini takuan ada di Edo. Kalau demikian halnya, Musashi akan mendapat jalan untuk memperkenalkan diri. Memang sudah terlambat untuk melakukan pertarungan dengan Sekis Husai, tapi ia ingin sekali bertarung dengan Munenori, pengganti ayahnya dalam gaya Yagyu dan juga guru pribadi Sobunama yang disebutnya itu seperti mendatangkan keajaiban. Ya, ya, kata pejabat itu bersahabat. Kalau Anda punya hubungan dengan keluarga Yagyu, saya minta maaf telah mengganggu Anda. Seperti tentunya Anda ketahui, di jalan ini ada segala macam samurai. Kami mesti sangat hati-hati terhadap orang yang kelihatannya seorang Ronin. Anda tahu sendiri, itu perintahnya, sesudah beberapa pertanyaan formal lagi, katanya, Anda boleh jalan sekarang, ia sendiri mengawal Musashi ke Gebang. Pak, tanya Yon ketika mereka sudah berada di sisi kota, kenapa mereka begitu hati-hati menghadapi Ronin, bukan yang lain mereka berhati-hati terhadap matematik musuh, siapa matematik, Tolol yang begitu bodohnya mau datang ke sini sebagai Ronin? Pejabat-pejabat itu Tolol benar, pertanyaan-pertanyaan mereka juga. Mereka bikin kita ketinggalan kapal sekarang, SST. Mereka bisa mendengarmu. Jangan khawatir soal kapal tambang itu. Kita bisa mengagumi gunung Fuji, sementara menanti kapal berikut. Apa kau tahu bahwa kita bisa melihatnya dari sini lalu? Kenapa? Kita dapat juga melihatnya dari Hotengahara, betul, tapi dari sini lain, lain bagaimana Fuji tak pernah sama. Dia tampak berlainan tiap hari, tiap jam, buat saya sama saja, tidak bisa. Dia berubah-ubah, tergantung waktu, cuaca, musim, tempat dari mana kau melihatnya. Dan dia berlainan juga, tergantung orang yang memandangnya, tergantung hatinya, Iori tidak terkesan oleh ucapan itu. Ia memungut batu pipih dan meluncurkannya di permukaan air. Sesudah beberapa menit lamanya menghibur diri dengan care itu, ia kembali mendapatkan musashi dan tanya-nya apa kita betul-betul akan pergi ke rumah yang dipertuan Yagyu. Mesti kupikirkan dulu hal itu, tapi bapak mengatakan begitu pada pengawal, kan ya? Aku bermaksud pergi ke sana, tapi soal itu tidak begitu mudah. Dia seorang demyo, mestinya dia itu penting sekali, ya? Saya ingin jadi orang penting macam itu, kalau sudah besar, penting ya, mestinya kau memasang cita-cita yang lebih tinggi dari itu, maksud bapak lihat gunung Fuji itu, saya takkan seperti gunung Fuji, daripada kau ingin ini atau itu, lebih baik jadikan dirimu raksasa yang diam tak bergerak-gerak. Seperti gunung. Jangan buang waktu buat mencoba memesona orang. Kalau kau bisa menjadi orang yang pantas dihormati orang banyak, mereka akan menghormatimu, biarpun kau tidak melakukan sesuatu, kata-kata musashi itu tak sempat mengendap, karena justru waktu itu Iori berseru, lihat, kapal datang, dan ia berlari mendahului naik kapal sungai Sumida penuh dengan kontras, di sana sini lebar, di tempat-tempat lain sempit, di sini dangkal, dan di sana dalam. Pada waktu banjir, ombak yang membasahi tepi-tepinya berwarna lumpur. Kadang-kadang muaranya membengkak menjadi dua kali lebarnya yang biasa. Lokasi penyeberangan kapal tambang itu sebetulnya merupakan ceruk di dalam teluk langit terang, air jernih. Ketika menoleh ke samping, Ion melihat kelompok-kelompok ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya berlomba ke sana kemari. Di antara bebatuan ia melihat juga sisa-sisa sebuah topi baja tua yang sudah berkarat. Sama sekali tidak ia dengarkan percakapan orang di sekitarnya, bagaimana pendapatmu? Apakah akan tetap damai seperti sekarang aku sangsi, barangkali kau benar? Cepat atau lambat akan terjadi pertempuran. Aku tidak mengharapkan, tapi apalagi yang dapat terjadi para penumpang lain menyimpan saja pikiran mereka dan menatap air dengan wajah masam, karena takut seorang pejabat yang mungkin menyamar akan mendengar ucapan mereka, lalu menghubungkannya dengan para pembicara itu. Mereka yang bersedia menanggung risiko itu rupanya mendapat kenikmatan dari bermain api dengan metode dan telinga hukum yang ada di mana-mana, kita dapat mengatakan dari kero mereka memeriksa tiap orang, bahwa kita menghadapi peperangan. Baru-baru ini saja mereka mengadakan pemeriksaan keras macam itu. Dan banyak kita dengar bisik-bisik tentang metode di Osaka, kita dengar juga tentang pencuri-pencuri yang masuk rumah-rumah Daimyo itu, biarpun mereka mencoba menyembunyikannya. Tentunya memalukan sekali bahwa mereka dirampok, padahal mereka pelaksana hukum dan ketertiban, kalau orang mau menempuh risiko macam itu, tentulah sasarannya bukan sekadar uang. Mereka itu tentunya metumata. Tak ada bajingan biasa yang berani berbuat begitu, ketika menoleh ke sekitar, baru Musashi tersadar bahwa kapal itu mengangkut berbagai golongan masyarakat Edo. Seorang penebang pohon dengan pakaian kerja berlumur serbuk gergaji, dua geisha murahan yang kemungkinan datang dari Kyoto, satu dua bajingan berbau lebar, sekelompok penggali sumur, dua pelacur yang terang-terangan bertingkah kenes, seorang pendeta, seorang yarawan pengemis, dan seorang ronin lain seperti dirinya ketika kapal sampai di daerah Edo dan semua penumpang turun, seorang lelaki pendek gempal memanggil Musashi. Hei, ronin, ini milikmu ketinggalan, ia mengulurkan sebuah kantung brokat kemerahan yang sudah demikian tua, hingga kotoran yang menempel di situ seolah bersinar lebih terang daripada benang emas yang masih tinggal. Musashi menggelengkan kepala, katanya, bukan milik saya. Mestinya milik penumpang lain, tapi Iori menyahut, itu saya punya dan segera merampas kantung tersebut dari tangan orang itu, lalu memasukkannya ke dalam kimononya orang itu menjadi marah. Apapula kau, menyerobot macam itu? Bawa sini. Dan kalau sudah, kau mesti membungkuk tiga kali, sebelum kau mendapatkan kantung itu kembali. Kalau tidak, kau mesti dilempar ke sungai, Musashi mencampuri dengan meminta orang itu memaafkan kekasaran Iori, sebab anak itu masih muda, lalu siapa kau ini tanya orang itu kasar? Saudara? Atau majikan? Siapa nama Mumia Moto Musashi? Apa seru bajingan itu sambil menatap tajam wajah Musashi? Sebentar kemudian, ia berkata pada Iori, kau lebih balik hati-hati dari sekarang, kemudian ia membalik, seakan mau melarikan diri, sebentar, kata Musashi. Kelembutan nada bicaranya membuat orang itu terkejut. Ia memutar badan, tangannya memegang pedang. Apa maumu siapa namamu? Apa gunanya buatmu? Kau tanya namaku. Untuk kesopanan, kau mesti menyebutkan namamu, aku orang Hangawara. Namaku Juro, baik. Kau boleh pergi, kata Musashi mendorongnya. Aku takkan lupa Juro terhuyung beberapa anak tangga, sebelum akhirnya berdiri tegak dan melarikan diri, sudah setimpal buat pengecut itu, kata Iori. Puas karena sudah dibela, ia menengadah dengan sikap kagum ke wajah Musashi dan mendekatkan diri kepadanya. Selagi mereka berjalan masuk kota, Musashi berkata, Iori, kau mesti sadar, hidup di sini tidak seperti hidup di desa. Di sana tetangga kita cuma rubah dan bajing. Di sini banyak orang. Kau mesti lebih hati-hati dengan kelakuanmu, ya, Pak, kalau orang banyak hidup bersama dengan serasi, bumi ini bisa serasa surga, sambung Musashi sungguh-sungguh. Tapi tiap orang memiliki segi baik dan buruknya. Ada masanya yang keluar cuma kejelekan itu. Lalu dunia bukan menjadi surga, tapi neraka. Kau mengerti kata-kataku ini ya, saya pikir begitu, kata Iori, yang sekarang lebih tunduk, ada sebabnya kenapa kita mempunyai tata krama dan sopan santun. Keduanya itu menjaga agar kita tidak mengutamakan kejelekan, dan memajukan ketertiban sosial. Inilah tujuan undang-undang pemerintah, Musashi berhenti. Caramu bertindak tadi, itu memang soal kecil, tapi sikapmu itu bagaimanapun membuat orang marah. Aku sama sekali tak senang dengan itu, baik, Pak, aku belum tahu kemana kita pergi sekarang. Tapi di manapun kita berada, lebih baik kau ikuti peraturan dan bertindak sopan, anak itu mengangguk-anggukan kepala beberapa kali dan membungkuk kaku sedikit. Mereka terus berjalan dalam diam, apa Bapak bisa membawakan kantong uang saya ini? Saya tak mau kehilangan lagi, Musashi menerima kantong berokat kecil itu, memeriksanya baik-baik, kemudian memasukkannya ke dalam kimononya. Apa ini peninggalan ayahmu itu ya, Pak? Saya menerimanya kembali dari toku ganji awal tahun ini. Pendekat tidak mengurangi uang itu. Bapak bisa memakainya sebagian, kalau perlu, terima kasih, kata Musashi ringan. Akanku jaga uang itu, dia punya bakat yang tidak kupunyai, renung Musashi, ingat dengan sesal hati akan sikap masa bodohnya terhadap keuangan pribadi. Kebijaksanaan anak itu mengajarkan kepadanya makna ekonomi. Ia menghargai kepercayaan anak itu, dan dari hari ke hari ia makin suka pada Iori. Ingin sekali ia melaksanakan tugas membantu anak ini mengembangkan kecerdasan alamiahnya, di mana kau ingin menginap malam ini tanyanya Iori sudah memandang lingkungannya yang baru itu dengan penuh rasa ingin tahu, dan ujarnya, saya lihat banyak kuda di sana. Kelihatannya seperti pasar kota ini, bicaranya seakan ia baru bertemu dengan teman yang lama hilang di negeri asing mereka telah sampai di Bakuroco. Di sana terdapat berbagai macam warung teh dan penginapan yang melayani orang-orang yang pekerjaannya berkaitan dengan kuda, penjual, pembeli, kusir gerobak, tukang kuda, macam-macam pelayan rendahan. Kelompok-kelompok kecil orang bertawar-menawar dan mengoceh dengan dialek campur aduk, tapi yang paling menonjol adalah bahasa Edo yang kedengaran tajam dan marah di tengah rakyat jelata itu, tampak seorang samurai berpendidikan yang sedang mencari kuda yang baik. Dengan wajah tak puas, katanya, mari pulang. Tak ada yang lain di sini, kecuali kuda tua. Tak ada yang pantas diajukan pada yang dipertuan, dengan langkah besar-besar, orang itu berjalan di antara binatang-binatang itu, dan tiba-tiba saja sudah berhadap-hadapan dengan Musashi, ia mengedip, undur selangkah dengan keheranan, Anda Miyamoto Musashi, kan Musashi memandangnya sebentar, kemudian menyeringai. Orang itu adalah Kimura Sukukuro. Sekalipun kedua orang itu hampir beradu pedang di benteng Koyagyu, sikap Sukukuro ramah-tamah. Kelihatan ia tidak menyimpan dendam akibat pertemuan sebelumnya, betul-betul tak saya sangka dapat bertemu Anda di sini, katanya. Apa sudah lama Anda di Edo saya baru datang dari Simosa, jawab Musashi. Bagaimana dengan cuan Anda? Sehat ya, terima kasih, tapi tentu saja, seumur sikis husai itu, saya tinggal dengan yang dipertuanmu Nenori. Anda mesti datang berkunjung. Dengan senang saya akan memperkenalkan Anda. Dan, ada hal lain lagi, ia melontarkan pandang penuh arti, dan tersenyum. Kami menyimpan harta cantik milik Anda. Anda harus datang selekasnya, sebelum Musashi dapat bertanya, apa yang dimaksud dengan harta cantik itu, Sukukuro sudah membungkuk sedikit, dan cepat-cepat pergi, diikuti oleh pembantunya tamu-tamu yang tinggal di penginapan-penginapan murah di Bakuroco. Kebanyakan adalah pedagang kuda dari provinsi-provinsi lain. Musashi memutuskan mengambil kamar di sana, dan bukan di bagian lain kota itu, yang tarifnya kemungkinan besar lebih tinggi. Seperti penginapan-penginapan lain, penginapan yang dipilihnya itu memiliki sebuah kandang besar, begitu besar, hingga kamar-kamar di situ lebih kelihatan sebagai tambahan saja. Namun sesudah kerja keras di Hotengahara, penginapan kelas 3 ini masih terasa mewah juga olehnya, tetapi, walaupun merasa sejahtera di penginapan itu, Musashi melihat bahwa lalat-lalat yang ada di situ sangat mengganggunya, dan ia mulai mengomel pemilik penginapan mendengarnya mengomel. Akan saya tukar kamar Anda, katanya menawarkan. Di tingkat 2, lalat tidak begitu banyak, tapi begitu pindah, Musashi merasa matahari barat langsung menyorot kepadanya, dan ia ingin mengomel lagi. Beberapa hari sebelum itu, matahari sore masih merupakan sumber kegembiraan, cahaya terang harapan yang menganugerahkan kehangatan kepada padi dan menandakan akan datangnya cuaca baik keesokan harinya. Soal lalat, apabila keringatnya menarik mereka selagi bekerja di ladang, ia hanya menganggap mereka sedang melaksanakan pekerjaan, sama seperti dirinya. Ia bahkan menganggap lalat-lalat itu sebagai tawan sesama makhluk. Kini, sesudah menyeberangi sungai lebar dan menerjunkan diri dalam kancah simpang selur kota, ia merasakan panas matahari itu sebagai hal yang tidak menyenangkan, dan lalat-lalat sebagai hal yang menjengkelkan nafsu makan menyebabkannya lupa akan hal-hal yang tak mengenakan. Ia memandang Iori, dan ia pun melihat kegejala-gejala kelesuan dan kerakusan yang sama pada wajah anak itu. Tak begitu mengherankan, karena rombongan di kamar sebelah telah memesan satu kuali besar makanan yang masih mengetul, dan sekarang mereka sedang melahapnya dengan rakus sekali, diiringi percakapan, tawa, dan minuman mie soba, itulah yang ia inginkan. Di desa, kalau orang menginginkan soba, ia mesti menanamnya dahulu di awal musim semi, mengamat-amatinya sewaktu berkembang pada musim panas, mengeringkan bijinya pada musim gugur, dan menumbuk tepungnya pada musim dingin. Baru ia dapat membuat soba mie. Tapi di sini, orang tinggal menepukan tangan, dan makanan terhidang, Iori, bagaimana kalau kita memesan soba baik? Terdengar jawaban penuh minat pemilik penginapan datang dan mengambil pesanan mereka. Sambil menunggu, Musashi menopangkan sikunya ke ambang jendela dan menedui matanya. Di sudut seberang jalan ada papan bertulisan, di sini jiwa digosok. Zushinoko Suke, ahli gaya Honami Iori melihatnya juga. Sesaat ia memperhatikan dengan bingung. Katanya, papan itu mengatakan jiwa digosok. Usaha apa itu nah, di situ disebutkan juga orang itu bekerja dengan gaya Honami, jadi ku kira dia tukang gosok pedang. Rasanya perlu juga aku minta pedangku digosok, soba itu lambat datangnya, karenanya Musashi membaringkan badan di tatami untuk tidur. Tetapi suara-suara di kamar sebelah meningkat dan berubah menjadi pertengkaran. Iori, katanya sambil membuka sebelah matanya, coba suruh orang-orang sebelah itu sedikit tenang, hanya Soji yang memisahkan kedua kamar itu, tapi Iori bukannya membuka Soji, melainkan pergi ke lorong. Pintu menuju kamar lain itu terbuka. Jangan ribut-ribut teriaknya. Guru saya mau tidur, ha percocokan tiba-tiba berhenti. Orang-orang itu menoleh dan menatapnya dengan marah, kau omong apa, anak cebol sambil cemberut karena mendapat sebutan itu, Iori berkata, kami pindah ke atas karena di bawah banyak lalat. Sekarang kalian teriak-teriak, sampai dia tak bisa istirahat kau ini jalan sendiri apa disuruh tuanmu disuruh, begitu, ya. Tapi buat apa aku membuang-buang waktu bicara dengan bajangan kecil macam kau? Bilang sama tuanmu sana, Kumagoro dari Cicibu akan kasih jawaban nanti. Pergi sana Kumagoro adalah orang yang kasar luar biasa, sedangkan dua-tiga orang lainnya lebih kecil darinya. Karena takut ancaman yang tercermin pada matu mereka, Iori cepat mundur. Sementara itu, Musashi sudah jatuh terhidur. Karena tak hendak mengganggunya, Iori duduk di dekat jendela tak lama kemudian, salah seorang pedagang kuda itu membuka celah dalam suji dan mengintip Musashi. Terdengar tawa riuh, diiringi kata-kata keras mengejek, dia pikir siapa dia itu, berani-berani mencampuri rombongan kita. Ronin goblok. Tak ketahuan pula dari mana datangnya. Datang saja nyelonong, dan lagaknya macam pemilik tempat ini, terpaksa kita kasih pelajaran sama dia, ya, mesti kita kasih pelajaran, biar dia tahu, siapa pedagang kuda dari Edo ini, omongan saja tak berakal bikin jelas. Mari kita serat dia keluar dan kita tuang seember kencing kuda ke mukanya, Kumagoro angkat bicara. Tunggu. Biar aku yang tangani. Aku mesti dapat permintaan maaf tertulis dari dia, atau kita basuh mukanya dengan kencing kuda. Nikmati sana siyikmu. Serahkan semua padaku, oh, bagus, kata satu orang ketika Kumagoro mengencangkan obi sambil menyeringai yakin, saya minta maaf, kata Kumagoro sambil membuka Soji. Tanpa berdiri lebih dulu, ia masuk kamar Musashi, sambil berlutut soba yang terdiri atas 6 porsi dalam kotak pernis akhirnya datang. Musashi sudah duduk, dan sedang menggunakan sumpit untuk porsi pertama, lihat, mereka masuk, Iori berbisik, sambil bergerak sedikit menyikir Kumagoro duduk di kiri belakang Iori, bersila, sikunya diletakkan di atas lutut. Sambil mencerca seru, katanya, kau bisa makan nanti. Jangan sembunyikan takutmu dengan duduk memainkan makanan, Musashi menyeringai, tapi tidak memperlihatkan tanda-tanda sedang mendengarkan. Ia gerakan soba dengan sumpitnya untuk memisah-misahkan untayan mie, kemudian ia angkat segumpal, dan ia lahap dengan bunyi sedotan meriah nadi di dahi Kumagoro hampir menggelembung. Turunkan mangkuk itu katanya marah, dan siapa kau ini tanya Musashi ringan, tapi tak bergerak untuk menuruti permintaan orang itu. Kau tak tahu siapa aku? Orang di Bakuroco yang tak pernah dengar nama ku cuma sampah dan orang-orang buta tuli, aku memang sedikit tuli. Bicaralah dan sebutkan siapa kau, dan dari mana, aku Kumagoro dari Chichibu, pedagang kuda terbaik di Edo. Kalau anak-anak melihatku datang, mereka begitu takut, sampai tak bisa nangis, oh, begitu. Jadi, kau berdagang kuda tentu. Aku menjual kuda kepada para samurai. Lebih baik kau ingat itu, kalau kau punya urusan denganku, kalau begitu, aku punya urusan apa denganmu kau menyuruh anak ini mengeluh soal suara kami. Kau pikir di mana kau itu? Ini bukan penginapan kesukaan Daimyo, yang enak, tenang, dan semuanya itu. Kami, pedagang kuda, suka suara aku mengerti, kalau begitu, kenapa kau coba bertengkar dengan rombongan kami? Aku menuntut permintaan maaf, permintaan maaf ya, tertulis. Kau bisa mengalamatkannya pada Kumagoro dan teman-teman. Kalau tidak ku dapat permintaan maaf itu, akan kami keluarkan kau dan kami beri kau satu-dua pelajaran, yang kau katakan itu menarik juga, huh maksudku, cara membicara itu menarik juga, hentikan omong kosong itu. Kami akan dapat permintaan maaf atau tidak? Hal suara Kumagoro sudah berubah dari geraman menjadi raungan, dan keringat di dahinya yang merah tua berkilat-kilat dalam matahari petang. Tampak ia sudah siap untuk meledak. Ia buka dadanya yang berbulu, dan ia keluarkan belati dari kantung depannya, nah, putuskan. Kalau aku tidak segera mendengar jawabanmu, kau akan mendapat kesulitan besar, ia lepaskan silangan kakinya dan ia pegang belati itu tegak lurus di samping kotak pernis, dengan ujung menyentuh lantai terpaksa Musashi menahan rasa gembiranya, dan katanya, lalu bagaimana aku mesti menjawabnya ia turunkan mangkuk, lalu ia ulurkan sumpit, mengambil bintik hitam dari soba yang ada di dalam kotak, dan membuangnya keluar jendela sambil terus diam, ia ulurkan lagi sumpitnya dan ia ambil bintik hitam lain lagi, kemudian yang lain lagi Kumagoro terbelalak. Napasnya terhenti, banyak sekali mereka ini, ia ujar Musashi asal saja. Nah, Iori, sana cuci sumpit ini, yang bersih, ketika Iori keluar, Kumagoro diam-diam menghilang, kembali ke kamarnya sendiri, dan dengan suara tertekan ia menceritakan pada teman-temannya pemandangan mustahil yang baru saja disaksikannya. Semula ia salah mengira bintik-bintik hitam dalam soba itu kotoran, tapi kemudian ia sadar bahwa bintik-bintik itu adalah lalat hidup. Lalat itu demikian cekatan ditangkap, hingga tak sempat lagi meloloskan diri. Dalam beberapa menit saja, ia dan teman-temannya pun memindahkan pesta kecil mereka ke kamar yang lebih terpisah, dan ketenangan pun bertakhta, nah, lebih enak sekarang, kan kata Musashi kepada Iori. Keduanya saling menyeringai begitu mereka selesai makan, matahari sudah terbenam dan bulan bersinar pudar di atas atap toko penggosok jiwa titik Musashi berdiri dan meluruskan kimononya. Kupikir ada baiknya ku bawa pedangku ke sana, katanya ia ambil senjata itu, tapi ketika ia hendak berangkat, pemilik penginapan sudah setengah jalan mendaki tangga yang menghitam itu, serunya, surat buat Tuan, heran karena orang begitu cepat mengetahui tempat ia berada, Musashi turun, menerima surat itu, tanyanya, apa pembawanya masih di sini tidak? Dia langsung pergi, disampul surat hanya tertulis kata suke, yang menurut dugaan Musashi singkatan untuk Kimura Sukukuro. Ketika dibukanya, bunyinya, saya sudah menyampaikan kepada yang dipertuan Munori bahwa saya bertemu Anda pagi tadi. Rupanya beliau senang mendengar kabar tentang Anda, sesudah begitu lama tak ada kabar. Beliau memerintahkan saya menulis surat dan bertanya, kapan Anda dapat mengunjungi kami? Musashi terus menuruni anak tangga selebihnya, dan pergi ke kantor untuk meminjam tinta dan kuas. Ia duduk di sudut, dan ia tulis di belakang surat Sukukuro, dengan senang hati saya akan mengunjungi yang dipertuan Munenori, kapan saja beliau bersedia bertarung dengan saya. Sebagai prajurit, tak ada maksud lain pada saya untuk mengunjunginya. Ia tanda tangani surat itu dengan masana, nama resmi yang jarang dipergunakannya, Iori, panggilnya dari bawah tangga. Kau mau aku suruh baik, Pak, sampaikan surat ini pada yang dipertuan Yagiu Munenori, baik, Pak, pemilik penginapan mengatakan tiap orang tahu di mana yang dipertuan Munenori tinggal, tapi ia memberikan petunjuk juga. Ikuti saja jalan utama itu, sampai kau bertemu jalan raya. Lalu ikuti jalan itu sampai nihombasi. Lalu belok ke kiri, dan ikuti sungai sampai kau mencapai kobi kico. Itulah tempatnya, tak salah lagi, terima kasih, kata Iori yang sudah mengenakan sandal. Saya yakin dapat menemukannya, ia senang mendapat kesempatan pergi, terutama karena tujuannya adalah rumah seorang Daimyo. Tanpa berpikir lagi, ia pun cepat berjalan sambil mengayunkan tangan dan menegakkan kepala dengan bangga, ketika Musashi melihatnya membelok, pikirnya, anak itu sedikit terlalu yakin akan dirinya, penggosok jiwa selamat malam, seru Musashi dalam rumah Zushinoko Suke, tak ada hal yang menunjukkan bahwa rumah itu rumah usaha. Di depan tak ada jeruji seperti terdapat di kebanyakan toko, dan tidak ada barang yang dipajang. Musashi berdiri di gang berlantai tanah yang menuju samping kiri rumah. Di sebelah kanannya terdapat bagian lantai yang ditinggikan, ditutup tatami, dan disekat dari kamar di sebelahnya orang yang tidur di tatami, dengan tangan di atas peti besi, mirip dengan guru Tao yang pernah dilihat Musashi dalam sebuah lukisan. Wajah kurus panjang itu berwarna keabu-abuan, seperti warna tanah liat. Pada wajah itu, Musashi tidak melihat ketajaman otak yang menurutnya biasa dipunyai pandai pedang. Selamat malam, ulang Musashi, sedikit lebih keras akhirnya suaranya menembus ketumpulan Kusuke, dan tukang itu mengangkat kepalanya pelan sekali, hingga seolah baru terbangun dari tidur berabad-abad lamanya. Sambil menghapus ludah dari dagunya dan duduk tegak, tanyanya Leisu. Bisa saya tolong kesan Musashi, orang macam itu bisa membuat pedang atau jiwa jadi lebih tumpul. Namun ia unurkan juga senjatanya, dan ia jelaskan kenapa ia datang, coba saya lihat, bahwa Kusuke menegak tangkas. Ia letakkan tangan kiri ke lutut, dan ia unurkan tangan kanan untuk mengambil pedang, dan bersamaan dengan itu membungkukan kepala ke arah pedang, makhluk aneh, pikir Musashi. Dia hampir tidak mengakui hadirnya seorang manusia, tapi membungkuk sopan pada pedang, sambil menggigit secari kertas, Kusuke pelan-pelan menghunus pedang itu dari sarungnya. Ia derikan pedang itu tegak lurus di depannya, dan ia periksa dari gagang sampai ujung. Matanya berkilau-kilau terang, mengingatkan Musashi pada matuk kaca dalam patung Buddha dari kayu Kusuke memasukkan kembali senjata itu ke dalam sarungnya dan memandang Musashi dengan nada bertanya. Silakan duduk, katanya sambil mundur memberikan tempat, dan menawarkan bantalan pada Musashi. Musashi melepaskan sandal dan melangkah masuk kamar, apa pedang ini sudah beberapa angkatan menjadi milik keluarga Anda? Oh, tidak, kata Musashi. Pedang ini bukan karya pandai pedang terkenal atau yang setarafnya Anda sudah menggunakannya dalam pertempuran, atau Anda membawanya untuk tujuan biasa saya dulu menggunakannya dalam pertempuran. Tak ada yang khusus dengan pedang ini. Paling-paling yang dapat kita katakan tentangnya, lebih baik daripada tak ada sama sekali, hektometer sambil memandang langsung mati Musashi, Kosuke bertanya, lalu mau digosok bagaimana pedang ini, mau digosok bagaimana? Maksud Anda-Anda menghendaki ditajamkan, supaya dapat memotong dengan baik namanya saja pedang. Makin bagus dapat memotong, makin baik? Saya kira memang begitu, kata Kosuke sependapat, disertai keluhan putus asa, apa ada yang aneh? Urusan pandai pedang menajamkan pedang supaya dapat memotong dengan baik, kan sambil bicara, Musashi menatap wajah Kosuke dengan sikap ingin tahu orang yang menyatakan dirinya penggosok jiwa itu menampik senjata Musashi, dan katanya, tak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. Bawa pedang ini pada orang lain, aneh sekali orang ini, pikir Musashi. Tak bisa ia menyembunyikan kekesalannya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Kosuke sendiri hanya mengatupkan bibirnya erat-erat, tak mau memberikan penjelasan titik selagi mereka masih duduk diam saling pandang, seorang lelaki dari sekitar tempat itu melongokan kepala ke pintu. Kosuke, apa kau punya joran? Ada banjir sekarang, dan ikan berlompat-lompatan. Kalau kau pinjami aku joran, kita bagi dua nanti hasilnya, Kosuke jelas menganggap orang itu sebagai beban lain lagi yang tak mau ia tanggung. Pinjam saja di tempat lain, jawabnya parau. Aku tak percaya manfaat pembunuhan, dan aku tak punya alat pembunuh di rumahku, orang itu pun lekas pergi, sementara Kosuke tampak lebih uring-uringan daripada sebelumnya orang lain barangkali sudah mundur dan pergi, tapi karena rasa ingin tahunya, Musashi tak juga pergi. Ada yang menarik pada orang ini, bukan akal atau kecerdasannya, tapi kebaikan alamiahnya yang masih asli, seperti kebaikan Gucci Seid Karatsu atau cambung teh nonko. Seperti halnya barang keramik yang biasanya mengandung cacat akibat kedekatan pada tanah, Kosuke pun memiliki sejenis luka pada pelipisnya yang setengah botak, yang ditutupnya dengan salep. Musashi berusaha menyembunyikan rasa tertariknya yang semakin bertambah, katanya, kenapa Anda tak mau menggosok pedang saya? Apa mutunya begitu jelek, hingga Anda tak dapat menajamkannya tentu saja bukan? Anda pemiliknya. Anda dan saya tahu, pedang ini pedang bizen yang betul-betul bagus. Saya juga tahu, Anda ingin menajamkannya untuk tujuan memotong orang, tapi apa salahnya itulah yang dikatakan mereka semua, apa salahnya minta saya menajamkan pedang, supaya dapat memotong dengan lebih baik. Kalau pedang itu dapat memotong, mereka bahagia, tapi orang yang membawa pedangnya untuk digosok, dengan sendirinya ingin. Tunggu dulu, Kosuke mengangkat tangan. Butuh waktu untuk menjelaskan ini. Pertama, saya ingin Anda melihat sekali lagi tanda di depan toko saya, tertulis di situ jiwa digosok, atau paling tidak? Begitulah saya kira. Apa ada kera lain untuk membaca huruf-huruf itu? Tidak. Anda lihat di situ, tak ada kata yang menyatakan menggosok pedang. Urusan saya menggosok jiwa-jiwa samurai yang datang ke sini, bukan pedangnya. Orang tak mengerti, tapi itulah yang diajarkan pada saya, ketika saya belajar menggosok pedang. Oh, begitu, kata Musashi, meskipun ia belum begitu mengerti, karena saya mencoba mematuhi ajaran-ajaran guru saya, saya menolak menggosok pedang milik samurai yang kesenangannya membunuh orang, dalam hal itu, Anda betul. Tapi apa boleh saya mengetahui, siapa guru Anda itu namanya tertulis di papan itu juga. Saya belajar pada keluarga Honami, di bawah pengawasan Honami Kutsu sendiri, Kosuke memidangkan dadanya dengan bangga ketika mengucapkan nama gurunya itu, menarik. Kebetulan saya pernah berkenalan dengan guru Anda dan ibunya yang baik sekali, Miyamoto Musashi menceritakan bagaimana ia berjumpa dengan mereka di ladang dekat Rendaiji, dan kemudian tinggal beberapa hari lamanya di rumah mereka. Kosuke kaget, dan memperhatikan Musashi baik-baik sebentar. Apa kebetulan Anda ini yang bikin heboh besar di Kyoto beberapa tahun lalu, dengan mengalahkan perguruan Yoshioka di Ichijoji? Miyamoto Musashi namanya, saya yakin, itu memang nama saya, wajah Musashi memerah sedikit, Kosuke bergerak sedikit ke belakang dan membungkuk hormat. Katanya, maafkan saya. Mestinya saya tidak menguliahi Anda. Sama sekali saya tak menduga, bahwa saya sedang berbicara dengan Miyamoto Musashi yang terkenal, tak usah itu dipikirkan lagi. Kata-kata Anda itu mengandung pelajaran. Watak Kutsu tampak dalam pelajaran-pelajaran yang diajarkannya pada murid-muridnya, saya yakin Anda tahu keluarga Honami mengabdi kepada para Sogun Ashi Kaga. Dari waktu ke waktu, mereka juga dipanggil untuk menggosok pedang-pedang Kaisar. Kutsu selalu mengatakan bahwa pedang Jepang diciptakan bukan untuk membunuh atau melukai orang, tapi untuk mempertahankan kekuasaan Kaisar dan melindungi bangsa, untuk menundukkan setan-setan dan mengusir kejahatan. Pedang adalah jiwa samurai. Samurai membawa pedang bukan untuk tujuan lain selain mempertahankan martabatnya sendiri. Pedang adalah peringatan yang selalu hadir bagi penguasa untuk berusaha mengikuti jalan hidup. Sudah sewajarnya kalau tukang yang menggosok pedang harus juga menggosok semangat pemain pedang, benar sekali, kata Musashi mengiakan. Kutsu mengatakan bahwa melihat pedang yang baik, berarti melihat sinar suci, melihat semangat perdamaian dan ketenangan bangsa. Dia benci menyentuh pedang yang jelek. Berdekatan saja bisa membuatnya muak? Begitu. Maksud Anda, apakah terasa sesuatu yang jahat dalam pedang saya tidak? Sama sekali tidak. Saya cuma sedikit kesal. Semenjak datang di Eido, saya sudah menggarap sejumlah senjata, tapi tak ada seorang pun di antara pemiliknya yang punya bayangan tentang makna sejati pedang. Saya kadang-kadang merasa jiwa mereka itu perlu digosok. Yang mereka pikirkan cuma bagaimana menyobek-nyobek orang atau memelah kepalanya, topi baja, dan segalanya itu. Mengesalkan sekali. Itu sebabnya saya memasang papan baru beberapa hari yang lalu. Tapi rupanya tak banyak juga hasilnya, dan saya pun datang untuk meminta hal yang sama, ya. Saya mengerti perasaan Anda, yah, itu sudah suatu permulaan. Persoalan dengan Anda mungkin akan sedikit berbeda. Tapi terus terang, ketika melihat pedang Anda, saya sungguh terguncang. Semua torhan dan noda itu diakibatkan oleh daging manusia. Tadinya saya pikir Anda cuma Ronin tak berarti juga, yang bangga karena telah melakukan sejumlah pembunuhan tak berujung pangkal, Musashi menundukkan kepala. Kata-kata itu suara kutsu yang keluar dari mulut Kosuke. Saya ucapkan terima kasih atas pelajaran ini, katanya. Saya sudah membawa pedang sejak masih kanak-kanak, tapi belum pernah saya benar-benar memikirkan semangat yang bersemayam di dalamnya. Di masa depan, saya akan memperhatikan apa yang Anda katakan ini, Kosuke tampak puas sekali. Kalau demikian, akan saya gosokkan pedang Anda. Atau barangkali mesti saya katakan sebagai orang di bidang ini, saya merasa mendapat hak istimewa dapat menggosok jiwa seorang samurai seperti Anda, sejak menghilang, dan lampu-lampu telah dinyalakan. Musashi memutuskan sudah waktunya pergi, tunggu, kata Kosuke. Apa Anda punya pedang lain, sementara saya menggarap yang ini tidak. Saya cuma punya satu pedang panjang itu, kalau demikian, bagaimana kalau Anda mengambil gantinya? Saya takut tak ada yang baik sekali di antara pedang yang saya miliki, tapi silakan melihat, ia mengantar Musashi masuk kamar belakang, dan di situ ia keluarkan beberapa bilah pedang dari dalam lemari, dan ia jajarkan di atas tatami. Anda boleh ambil mana saja di antara semua pedang ini, katanya menawarkan walaupun dengan rendah hati pandai pedang itu telah mengingkari, tapi sesungguhnya semua senjata itu memiliki mutu sangat bagus. Musashi mengalami kesulitan dalam memilih kumpulan pedang yang memesona itu, tapi akhirnya lapilih satu, dan ia pun segera jatuh cinta kepadanya. Dengan menggenggamnya saja, ia sudah dapat merasakan pengabdian pembuatnya. Ketika ia mencabut pedang itu dari sarungnya, terasa bahwa kesannya itu benar. Pedang itu sungguh hasil karya pertukangan yang indah, yang barangkali berasal dari zaman Yoshino di abad 14. Karena sangsi kalau-kalau pedang itu terlalu anggun baginya, dibawanya pedang itu ke dekat cahaya dan diperiksanya, dan ia merasa tangannya enggan melepaskannya lagi, boleh saya ambil ini tanyanya. Tak dapat ia memaksa dirinya menggunakan kata pinjam, Anda sungguh bermata ahli, ujar Kosuke, sementara ia menyingkirkan pedang-pedang lain hanya sekali itu dalam hidupnya, Musashi tendalam dalam ketamakan. Ia tahu, akan sia-sia ia menyebutkan ingin membeli pedang itu. Harganya pasti tidak terjangkau olehnya. Tapi ia tak dapat lagi menahan dirt, saya kira Anda takkan mau mempertimbangkan menjual pedang ini pada saya, kan tanyanya, kenapa tidak berapa yang Anda minta Anda boleh ambil dengan harga pembeliannya, berapa harga belinya 20 keping emas, suatu jumlah yang hampir tak terbayangkan oleh Musashi. Lebih baik saya kembalikan pedang ini, katanya ragu-ragu, kenapa tanya Kosuke dengan pandangan heran. Saya pinjamkan ini pada Anda, terserah Anda sampai kapan. Ambilah, tidak, itu akan bikin saya merasa lebih tidak keruan lagi. Sekarang saja saya sudah begitu menginginkannya. Kalau saya memakainya hanya sementara waktu, nanti berpisah dengannya akan merupakan siksaan buat saya, apa Anda betul-betul menyukainya Kosuke memandang pedang itu, kemudian kepada Musashi. Baiklah, saya berikan pedang itu pada Anda, seperti semacam jodoh saja. Tapi saya mengharapkan hadiah yang pantas sebagai ganti, Musashi jadi bingung, ia sama sekali tak punya apa-apa untuk ditawarkan, saya mendengar dari Kutsu bahwa Anda suka mengukir patung. Saya merasa mendapat kehormatan, kalau Anda dapat membuatkan saya patung kanon. Cukuplah itu untuk pembayar pedang, patung kanon terakhir yang diukir Musashi adalah yang ditinggalkannya di Hotengahara. Saya tak menyimpan apa-apa sekarang, katanya. Tapi dalam beberapa hari, saya dapat mengukirnya untuk Anda. Jadi, saya boleh ambil pedang ini tentu. Saya bukannya mengharapkan pembayaran sekarang juga. Dan omong-omong, daripada menginap di penginapan itu, apa tidak lebih baik kalau Anda tinggal dengan kami? Di sini ada satu kamar yang tidak kami gunakan, oh, itu baik sekali, kata Musashi. Kalau saya pindah besok, saya dapat langsung mulai membuat patung itu, silakan melihat kamar itu sekarang, Desa Kosuke yang juga senang dan bersemangat. Musashi mengikutinya menyusuri gang luar. Di ujung gang itu terdapat tangga yang terdiri atas setengah lusin anak tangga. Terselip di antara lantai pertama dan kedua, tapi tidak termasuk yang pertama atau kedua, terdapat sebuah kamar berukuran delapan tikar. Lewat jendela, Musashi dapat melihat daun-daun pohon aprikot yang syarat oleh embun Kosuke menunjuk atap yang tertutup kulit-kulit tiram, katanya, di sana itu bengkelnya saya, seakan diundang oleh isyarat rahasia, istri pandai pedang datang membawa sehk dan makanan kecil. Sesudah kedua orang itu duduk, perbedaan antara cuan rumah dan tamu seakan-akan menguap. Mereka bersantai dengan kaki diselonjukan, dan saling membuka hati, lupa akan kendali yang biasanya dipaksakan oleh sopan santun. Pembicaraan dengan sendirinya tertuju pada pokok soal yang menjadi kegemaran mereka, setiap orang bermulut manis tentang pedang, kata Kosuke. Siapa saja bicara bahwa pedang adalah jiwa samurai. Mereka mengatakan bahwa pedang adalah satu dari tiga kekayaan suci negeri ini. Tetap pikir orang-orang itu memperlakukan pedang sungguh memalukan. Yang saya maksud adalah para samurai dan pendeta, begitu juga orang kota. Berturut-turut saya sudah mengunjungi tempat-tempat suci dan rumah-rumah tua, di mana pernah disimpan koleksi pedang-pedang indah. Bisa saya sampaikan pada Anda, bahwa situasinya sungguh mengejutkan, tipik Kosuke yang kucat itu kini kemarahan. Matanya menyala karena gairah, dan air ludah yang berkumpul di sudut-sudut mulutnya kadang-kadang menyemprot langsung ke wajah teman bicaranya, hampir tak ada pedang terkenal dari masa lalu yang dipelihara dengan baik. Di tempat suci Suwa, Provinsi Sinano, ada lebih dari 300 pedang. Pedang-pedang itu dapat digolongkan pusaka, tapi hanya 5 pedang yang saya temukan tidak berkarat. Tempat suci Omishima terkenal karena koleksi 3.000 pedang yang berasal dari beberapa ratus tahun silam. Tapi, sesudah tinggal di sana sebulan, saya temukan hanya 10 yang dalam keadaan baik. Sungguh memuatkan Kosuke menarik nafas, melanjutkan, soalnya, makin tua dan terkenal pedang itu, makin cenderung pemiliknya berusaha menyimpannya di tempat aman. Tapi akibatnya tak seorang pun dapat menjangkaunya untuk mengurusinya, dan pedang pun makin lama makin berkarat. Para pemilik pedang itu seperti orang tua yang melindungi anak-anaknya dengan penuh perasaan cemburu, hingga anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang tolol. Kalau anak, akan terus ada yang dilahirkan, jadi tak apa-apa kalau ada sedikit yang bodoh. Tapi pedang, ia berhenti untuk menelan ludah, kemudian mengangkat bahunya yang tipis lebih tinggi lagi, dan ujarnya dengan mati berkilau-kilau, kita sudah memiliki pedang-pedang terbaik yang pernah ada. Selama berlangsungnya perang saudara, pandai-pandai pedang sudah bertindak sembrono, bahkan ceroboh. Mereka lupa akan teknik, dan sejak itu pedang-pedang mengalami kemerosotan, satu-satunya yang mesti kita lakukan adalah menjaga dengan lebih baik pedang-pedang masa lalu. Tukang-tukang sekarang boleh saja mencoba meniru pedang lama, tapi mereka takkan dapat menghasilkan pedang yang sama baiknya. Apa ini tidak bikin Anda marah sekonyong-konyong ia berdiri, dan katanya, coba saja lihat ini, ia mengeluarkan pedang yang panjang luar biasa, dan ia letakkan untuk diperiksa tamunya. Ini senjata yang indah sekali, tapi penuh dengan karat yang paling buruk jenisnya, jantung Musashi serasa melompat. Pedang itu, tak sangsi lagi, adalah galah pengering milik Sasaki Kojiro. Maka banjir kenangan pun melandanya sambil mengendalikan emosinya, katanya tenang, betul-betul panjang, ya. Tentunya samurai hebat saja yang dapat menggunakannya, saya pikir juga begitu, kata Kosuke menyetujui. Tak banyak pedang macam ini, ia ketuarkan pedang itu dari sarungnya, ia ulurkan bagian belakangnya kepada Musashi, dan ia serahkan pada gagangnya. Coba lihat, katanya. Pedang ini hebat sekali karatnya, di sini, dan di sini. Tapi dia tetap menggunakannya, begitu, pedang ini hasil kecakapan yang jarang ada. Barangkali ditempa di zaman Kamakura. Butuh kerja keras, tapi barangkali saya bisa merapikannya. Pada pedang-pedang kuno ini, karat hanya merupakan lapisan yang relatif tipis. Kalau pedang ini masih baru, takkan sanggup saya membersihkan kotorannya. Pada pedang-pedang baru, noda karat itu seperti luka jahat. Dia langsung memakan hati logam, Musashi membalikan kedudukan pedang itu, hingga bagian belakangnya mengarah pada Kosuke, dan berkata, Boleh saya bertanya, apa pemilik pedang ini membawanya sendiri kemari tidak? Saya kebetulan ada urusan di rumah yang dipertuan Hosokawa, dan salah seorang abdinya yang sudah tua, Iwama Kakubai, minta saya singgah di rumahnya dalam perjalanan pulang. Saya singgah, dan dia memberikan pedang ini untuk digarap. Katanya pedang ini milik tamunya, kelengkapannya baik juga, ujar Musashi, sementara matanya masih tertuju pada senjata itu, ini pedang tempur. Orang itu sampai sekarang biasa menaruhnya di punggung, tapi dia ingin menaruh di pinggang, karena itu saya diminta mencocokkan sarungnya. Orang itu tentunya besar sekali badannya. Kalau tidak, barangkali tangannya terlatih sekali, Kosuke sudah mulai terpengaruh shake. Lidahnya mulai terasa sedikit tebal. Musashi memutuskan sudah tiba waktunya untuk pergi, dan ia pun pergi, tanpa banyak upacara lagi hari ternyata lebih larut dari yang ia duga. Di sekitar tempat itu tak ada lampu. Begitu sampai di penginapan, ia merabar-rabar dalam gelap, mencari tangga, dan naik ke tingkat dua. Dua kasur sudah dihamparkan, tapi keduanya kosong. Tidak hadirnya Iori membuatnya merasa tak enak, karena ia menduga anak itu tersesat di jalan-jalan kota besar yang tak dikenalnya ini. Ia kembali turun dan membangunkan penjaga malam. Dia belum pulang tanya orang itu, yang rupanya lebih heran daripada Musashi. Saya pikir dia bersama bapak tadi, karena tahu ia cuma akan menatap langit-langit sebelum Iori kembali, Musashi keluar menuju malam yang hitam kelam, dan berdiri melipat tangan di bawah tepian atap rubah apa ini. Kobi Kico walaupun berkali-kali dibenarkan, Iori masih juga sanksi. Lampu-lampu yang tampak dikeluasan tanah itu adalah lampu gubuk-gubuk darurat milik pekerja kayu dan tukang batu, dan gubuk itu hanya sedikit jumlahnya dan terpencar-pencar. Di kejauhan sana, yang terlihat olehnya hanyalah hombak putih yang membusa di dalam teluk. Di dekat sungai terdapat nimbunan batu dan tumpukan kayu. Sekalipun Iori tahu bahwa gedung-gedung dibangun dengan cepat sekali di seluruh Edo, ia merasa tidak mungkin bahwa yang dipertuan Yagiyu akan membangun tempat kediaman di daerah seperti ini, kemana lagi sekarang pikirnya patah hati, seraya duduk di atas kayu. Kedua kakinya sudah lelah dan panas. Untuk mendinginkannya, ia menggosok-gosokkan jari kakinya ke rumput yang berembun. Tak lama kemudian, ketegangan yang dialaminya surut dan keringatnya mengering, tapi semangatnya tetap patah, semua ini kesalahan perempuan itu, gerutunya pada diri sendiri. Dia salah memberi petunjuk jalan, ia pun terkenang akan saat ia tadi terngangam melihat-lihat daerah teater di Sakecohari sudah larut, dan di sekitar situ tidak ada orang yang dapat ia tanyai arah. Namun ia merasa tak enak juga kalau mesti menginap di lingkungan yang tidak dikenalnya ini. Ia mesti melaksanakan suruhan dan kembali ke penginapan sebelum matahari terbit, sekalipun akan terpaksa membangunkan salah seorang pekerja ketika menghampiri gubuk terdekat yang berlampu, ia melihat seorang perempuan berkerudung anyaman seperti shawl. Selamat malam, bi, katanya polos perempuan itu mengira Iori pembantu warung seh yang tak jauh dari tempat itu, ia menatap Iori dan dengusnya, Oh, kau ya! Kau yang melempari aku dengan batu tadi, lalu lari, kan, anak nakal bukan saya, protes Iori. Belum pernah saya melihat bibi perempuan itu menghampirinya ragu-ragu, kemudian pecahlah tawanya. Oh, bukan, katanya, bukan kau. Tapi apapula kerja anak sekecil dan semanis kau malam-malam begini berkeliaran di sini saya disuruh menyampaikan surat, tapi saya tak dapat menemukan rumah yang saya cari, rumah siapa itu yang dipertuan Yagiyu dari Tajima, kau berkelakar, yang perempuan itu tertawa. Yang dipertuan Yagiyu itu seorang Daimyo dan guru Sogun. Kau pikir gak akan mau buka pintu buat kamu ia tertawa lagi. Atau barangkali kau punya kenalan di bagian pelayan saya bawa surat, untuk siapa? Untuk samurai yang namanya Kimura Sukukuro, itu tentunya salah seorang abdinya. Tapi kau ini lucu sekali, enak saja menyebut nama yang dipertuan Yagiyu, seolah kau kenal dia, saya cuma mau menyampaikan surat ini. Kalau bibi tahu di mana rumahnya, tolong katakan, rumahnya di seberang parit. Kalau kau seberangi jembatan di sana itu, kau akan sampai di depan rumah yang dipertuan Kiyai. Di sebelahnya adalah yang dipertuan Kyogoku, lalu yang dipertuan Kato, kemudian yang dipertuan Matsudaira dari Suwo, dengan jarinya ia menghitung gudang-gudang kokoh di tepi seberang itu. Aku yakin, yang di belakangnya itulah yang kau cari, kalau sudah saya seberangi parit itu, apa saya masih ada di Kobikico tentu saja, bodoh sekali, hei, jangan begitu bicaramu. HMM, kau manis sekali. Biar kuantar kau, dan ku tunjukkan tempat yang dipertuan Yagiyu, perempuan itu pun berjalan di depan Iori, berkerudung anyaman. Bagi Iori, ia tampak agak menyerupai hantu sampai di tengah jembatan, seorang lelaki yang berpapasan dengan mereka menyenggol lengan kimono perempuan itu dan bersuit. Orang itu berbau seik. Sebelum Iori tahu apa yang terjadi, perempuan itu sudah membalik dan menghampiri orang mabuk itu. Aku kenal kau, kicau perempuan itu. Jangan lewat begitu saja. Itu tidak baik, ia tangkap lengan baju orang itu, lalu beranjak ke suatu tempat, yang menuju ke bawah jembatan. Lepaskan aku, kata lelaki itu, kau tak mau pergi dengan ku tak ada awang, ah, aku tak peduli, sambil menempelkan diri seperti lintah pada lelaki itu, perempuan itu menoleh pada Iori yang keheranan, katanya, lari sana sekarang. Aku ada urusan dengan orang ini, Iori hanya memandang kebingungan, ketika kedua orang itu saling tarik. Beberapa waktu kemudian, perempuan itu tampaknya dapat mengunggulinya, dan mereka menghilang ke bawah jembatan. Masih terheran-heran, Ion pergi ke susuran jembatan dan melayangkan pandang ke tepi sungai yang berumput sambil menengadah, perempuan itu berteriak, hei, dungu dan memungut sebuah batu dengan napas terengah-engah, Iori menghindari lemparan batu itu dan pergi ke ujung jembatan. Selama bertahun-tahun tinggal di dataran Tandusa Tengahara itu, belum pernah ia melihat hal yang begitu menakutkan seperti wajah putih perempuan yang marah di tengah gelap itu di seberang sungai, ia ternyata berhadapan dengan sebuah gudang. Di sampingnya ada pagar, kemudian gudang lain, kemudian pagar lagi, dan begitu seterusnya, menyusur jalan. Tentunya ini, katanya, ketika ia sampai di bangunan kelima. Pada tembok yang putih berkilau terdapat lambang berbentuk topi perempuan bertingkat dua. Itulah lambang keluarga Yagil seperti ia kenal dari kata-kata sebuah lagu populer, siapa di situ terdengar suara dari dalam gerbang ia menjawab sekeras-kerasnya, saya murid Miyamoto Musashi. Saya bawa surat, penjaga itu mengucapkan beberapa patah kata yang tak dimengerti Yon. Pada pintu gerbang terdapat pintu kecil, dan lewat pintu itu orang dapat masuk atau keluar tanpa membuka pintu gerbang besar. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka pelan-pelan, dan orang itu bertanya curiga, apa kerjamu di sini? Malam-malam begini Yori menyodorkan surat itu ke wajah si pengawal. Tolong saya menyampaikan ini. Kalau ada jawabannya, akan saya bawa sekalian, HMM, renung orang itu sambil mengambil surat tersebut. Untuk Imura Sukukuro, ya ya, pak, tapi dia tak ada di sini, di mana dia dia ada di rumah di Higakubo, hah? Tapi semua orang bilang, dia ada di rumah kediaman yang di Pertuan Yagilu di Kobi Kicau, memang orang selalu bilang begitu, tapi di sini cuma ada gudang-gudang betas, kayu, dan beberapa barang lain, yang di Pertuan Yagilu tidak tinggal di sini, tidak. Berapa jam ke tempat yang lain itu, Higakubo cukup jauh juga, tapi di mana itu di perbukitan luar kota, di desa Azabu, tak pernah saya dengar nama itu, Iori mengeluh kecewa, tapi rasa tanggung jawab mencegahnya untuk menyerah. Bisa bapak membuatkan petanya jangan bodoh. Biarpun kau tahu jalannya, sepanjang malam baru kau bisa sampai di sana, tidak apa, di Azabu banyak rubah. Kau tak ingin ditenung rubah, kan tidak? Apa kau kenal baik dengan Sukukuro guru saya yang kenal, begini saja. Karena sekarang sudah larut, bagaimana kalau kau tidur dulu di lumbung sana itu, dan baru besok pagi berangkat lo, di mana aku seru Iori sambil menggosok matanya. Ia melompat berdiri dan berlari keluar. Matahari siang membuatnya pening. Sambil mengedipkan matuk ke sinar menyilaukan itu, ia pergi ke pos gebang, di mana penjaga sedang makan siang, jadi, akhirnya bangun juga kau, ya, pak. Bisa bapak membuatkan peta itu sekarang buru-buru, ya, tukang tidur. Lebih baik kau makan dulu. Makanan ini cukup buat kita berdua, sementara anak itu mengunyah dan menelan, si penjaga membuat peta kasar dan menjelaskan Kale pergi ke Higakubo. Mereka selesai bersamaan. Karena merasa tugasnya penting sekali, Iori segera berlari tanpa pikir lagi, bahwa ada kemungkinan Musashi menguatirkan ketidakpulangannya ke penginapan. Cukup cepat juga ia melewati jalan-jalan ramai itu, sampai tiba di daerah Benteng Edo. Rumah-rumah indah para Daimyo terkemuka berdiri di tanah yang terletak di tengah silang siurnya parit. Sementara memandang sekeliling, ia melambatkan jalannya. Kanal-kanal penuh dengan kapal barang. Kubu batu pada Benteng itu sendiri setengah tertutup perancah dari balok, yang dari jauh mirip dengan trali bambu yang biasa dipergunakan untuk rambatan tumbuhan jalar morning glowy kemuliaan pagi. Di ketik beberapa waktu lamanya ia habiskan di dataran luas bernama Hibia, di mana detak-detik pahat dan ketak-ketuk kapak membubungkan lagu pujaan tak selaras mengenai kekuasaan Sohgun baru. Iori berhenti, terpesona oleh pemandangan di hadapannya, para pekerja yang menyeret batu-batu besar, tukang-tukang kayu dengan serut dan gegajinya, dan samurai itu, samurai gagah yang berdiri dengan bangga, mengawasi semua itu. Oh, ingin sekali ia lekas besar dan menjadi seperti mereka suatu lagu yang penuh semangat berkumandang dari tenggorokan orang-orang yang menyeret batu itu. Kita akan memetik bunga di wang musashi bunga gentian, loncengan, bunga-bunga liar yang bertebaran berkacau balau tapi gadis manis itu, bunga yang tak terpetik itu, yang basah oleh embun ia hanya akan melembabkan lenganmu, seperti air mati yang tercurah ia berdiri terpesona. Tanpa disadarinya, air parit sudah mulai berwarna kemerahan, dan suara-suara burung gagak petang mulai terdengar oleh telinganya, ah, matahari sudah hampir tenggelam, katanya mengecam diri sendiri. Ia berlari, dan beberapa waktu lamanya ia berlari terus sekencang-kencangnya, tanpa memperhatikan apapun kecuali peta yang dibuat oleh pengawal itu. Baru kemudian disadarinya bahwa ia sudah mendaki jalan yang menuju bukit Azabu yang demikian rimbun ditumbuhi pepohonan, hingga kelihatan seolah hari sudah tengah malam. Namun, ketika ia sampai di puncak bukit itu, dilihatnya matahari masih ada di atas sana, sekalipun letaknya sudah rendah di kaki langit di atas bukit itu sendiri hampir tidak terdapat rumah, sedangkan desa Azabu hanyalah merupakan tebaran perladangan dan rumah-rumah pertanian di dalam lembah di bawah. Yoi berdiri di tengah lautan rumput dan pohon-pohon tua, mendengarkan sungai-sungai kecil yang bergemercik menuruni sisi bukit. Letihnya terasa hilang, berganti dengan kesegaran yang aneh. Samar-samar ia menyadari bahwa tempat ia berdiri adalah tempat bersejarah, sekalipun ia tidak tahu mengapa demikian. Sesungguhnya itulah tempat kelahiran sederetan prajurit besar dari keluarga Taira dan Minamoto di masa lalu ia mendengar dentam-dentam keras genderang sedang ditabuh, jenis genderang yang seringkali dipergunakan dalam perayaan-perayaan Sinto. Di bawah bukit, di tengah hutan, tampak kayu palang yang kokoh pada bubungan tempat suci. Iori tidak tahu bahwa itulah kuil agung ligura yang pernah dipelajarinya, yaitu bangunan terkenal yang suci bagi Dewi Matahari dari isi kuil itu berbeda sekali dengan benteng maha besar yang baru saja ia lihat, bahkan berbeda dari gerbang-gerbang megah milik para Dayemyo. Dalam kesederhanaannya, kuil itu hampir tak dapat dibedakan dengan ruang-rumah pertanian di sekitarnya, dan Iori merasa heran juga, kenapa orang berbicara dengan lebih takzim tentang keluarga Tokugawa daripada tentang Dewa-Dewa yang paling suci. Apakah dengan begitu keluarga Tokugawa itu lebih agung daripada Dewa Matahari? Ia bertanya-tanya. Aku akan bertanya pada Musashi soal itu nanti, kalau aku pulang, ia keluarkan peta itu, ia pelajari baik-baik, kemudianlah perhatikan keadaan sekitar, dan akhirnya ia amati lagi peta itu. Namun belum juga kelihatan tanda-tanda rumah kediaman Yagil kabut petang yang menyebar di atas tanah mendatangkan perasaan ngeri kepadanya. Ia pernah mendapat perasaan serupa itu, ketika berada dalam sebuah kamar dengan soji tertutup. Sinar matahari yang sedang tenggelam waktu itu bermain di kertas dinding, sehingga suasana dalam kamar seolah menjadi lebih terang, sementara suasana di luar menjadi gelap. Tentu saja itu cuma hayal senja, tapi ia merasakannya demikian kuat, dalam beberapa kelebat, hingga ia menggosok matanya, seakan hendak menghapus hayal sinar itu. Ia tahu bahwa ia tidak bermimpi, dan ia memandang ke sekitarnya dengan sikap curiga, Oh, bajingan licik raw teriaknya sambil melompat ke depan dan melecutkan pedangnya. Dengan pedang itu pulalah menebas serumpun rumpu tinggi di depannya. Seekor rubah meloncat dari tempat persembunyiannya dan melejit diiringi raungan kesakitan, ekornya berkilau-kilau oleh darah dari luka di bagian belakang tubuhnya, binatang setan Iori mengejar. Rubah itu berlari kencang. Ion demikian juga. Ketika makhluk yang sudah pincang itu terhuyung-huyung, Iori menerjang, karena yakin akan mendapat kemenangan, namun rubah itu menyelinap dengan gesitnya, untuk kemudian menyembuh lagi beberapa meter di depan. Betapapun cepatnya Iori menyerang, tiap kali binatang itu berhasil meloloskan diri di pangkuan ibunya, Iori pernah mendengarkan dongeng yang tak terhitung jumlahnya, tentang rubah yang memiliki kekuatan untuk memesona dan menyusupi manusia. Iori suka pada sebagian besar binatang lain, termasuk babi hutan dan kuskus yang berbau busuk, tapi ia benci dan takut pada rubah. Pada pikirnya, menemukan makhluk licik ini sedang bersembunyi di rumput, cuma berarti satu hal, binatang itulah yang harus dipersalahkan, bahwa ia sampai tersesat. Ia yakin binatang itu makhluk pengkhianat dan jahat, yang sudah mengikutinya semenjak malam kemarin, dan yang baru saja melontarkan sihir jahat kepadanya. Kalau ia tidak membunuh binatang itu sekarang, pasti ia akan digunagunai lagi. Iori hendak mengejar binatang buruannya itu sampai ke ujung dunia, tapi ternyata rubah itu berhasil meloncat di tepi jurang dan hilang dari pemandangan, masuk ke dalam semak kembun bercahaya berkilauan di atas bunga-bunga jelatang dan tumbuhan labah-labah. Karena kehabisan tenaga dan kering tenggorokan, Iori menjatuhkan diri ke tanah dan menjelati air pada dedaunan. Dengan bahu naik turun, akhirnya ia dapat mengambil nafas dalam-dalam, dan keringat pun bercucuran dari dahinya. Jantungnya berdepak keras. Kemana rubah itu tadi tanyanya antara jeritan dan cekikan kalau memang sudah pergi, memang lebih baik, tapi Iori tidak yakin mana yang hendak dipercayainya. Karena ia sudah melukai binatang itu, pastilah binatang itu akan membalas dendam, entah dengan care bagaimana. Dengan sikap pasrah ia duduk diam dan menanti justru ketika ia mulai merasa lebih tenang, suatu suara mengerikan menyusupi telinganya. Dengan mata membelalak ia memandang ke sekitarnya. Pasti rubah itu, katanya sambil menguatkan diri jangan sampai tersehir. Sambil cepat berdiri, ia membasai alisnya dengan ludah, suatu gerak tipu yang menurut keyakinan dapat menangkal pengaruh rubah tidak jauh dari tempat itu, datang seorang perempuan seperti mengapung melintasi kabut petang, wajahnya setengah tertutup kerudung sutra tipis. Ia duduk miring di atas pelana kuda, kendali kuda tergantung bebas menyelang tunas pelana yang rendah. Pelana itu terbuat dari kayu berpernis dan berhiaskan indung mutiara, dia sudah berubah menjadi perempuan, pikir Iori. Bayangan yang mengenakan kerudung, memainkan suling, dan muncul dengan latar belakang sinar tipis matahari petang ini tak mungkin makhluk dari dunia ini sementara berjongkok di rumputan, seperti kodok, Iori mendengar suara dari dunia lain yang memanggil Otsu, dan ia yakin suara itu datang dari salah satu teman rubah itu. Si pengendara kuda sudah hampir mencapai belokan di mana ada sebuah jalan menyimpang ke selatan. Bagian atas tubuhnya bersinar kemerah-merahan. Matahari yang sedang tenggelam di belakang bukit si Buya tampak dilingkari awan kalau ia membunuh perempuan itu, ia dapat mengungkapkan bentuknya yang sebenarnya, yaitu bentuk rubah. Ia mengetatkan pegangan atas pedangnya dan meneguhkan diri. Pikirnya, untung binatang itu tidak tahu aku sembunyi di sini, seperti semua orang yang kenal hakikat rubah, ia tahu bahwa nyawa binatang itu terletak beberapa kaki di belakang bentuk manusianya. Napas Ioi sudah terengah-engah karena menantikan bayangan itu berjalan dan membelok ke selatan. Tapi, ketika kuda itu sampai di belokan, perempuan itu berhenti bermain, memasukkan sulingnya ke dalam bungkus kain, dan menyelitkannya ke dalam mobilnya. Ia singkapkan kerudungnya, lalu meninjau sekitarnya dengan mata menyelidik. Otsu terdengar suara itu memanggil lagi senyuman menyenangkan tersungging pada wajah perempuan itu. Ketika ia membalas, Aku di sini, Hyogo. Di atas sini, Iori melihat seorang samurai mendaki jalan dari dalam lembah. Oh, oh gagapnya, ketika melihat bahwa orang itu pinjang sedikit jalannya. Inilah rubah yang telah dilukainya itu, tidak sangsi lagi. Ia menyamar bukan sebagai seorang penggoda yang cantik, tapi sebagai samurai tampan. Hantu itu membuat Iori ngeri. Tubuhnya gemetar hebat dan masah kuyuk sesudah perempuan dan samurai itu bercakap-cakap sebentar, si samurai memegang kekang kuda itu dan menuntunnya lewat tempat Iori bersembunyi, sekarang saatnya demikian Iori memutuskan, namun tubuhnya tak mau bergerak. Si samurai melihat gerak sedikit itu dan memandang ke sekitar. Pandangannya tepat ke wajah Iori yang ketakutan. Sinar yang keluar dan mati samurai itu seolah lebih berkilau daripada tepi matahari yang sedang tenggelam. Iori meniarapkan diri dan membenamkan wajahnya kerumput. Belum pernah selama hidupnya yang 14 tahun, ia mengalami rasa takut seperti itu. Hyogo tak melihat ada yang menguatirkan pada anak itu, dan berjalan terus. Lereng di tempat itu terjal, dan ia harus berdiri agak condong ke belakang untuk dapat terus mengendalikan kuda itu. Ia menoleh pada Otsu, dan tanyanya lembut, kenapa begitu terlambat pulang? Sudah dari tadi engkau berangkat, dan hanya untuk ke kuil, lalu kembali. Pamanku jadi khawatir dan menyuruhku mencarimu, Otsu meloncat turun, tanpa mengatakan sesuatu Hyogo berhenti. Kenapa turun? Apa ada yang salah tidak? Tapi kurang tepat kalau seorang perempuan naik kuda, sedangkan seorang lelaki berjalan. Mari kita jalan sama-sama. Kita bisa sama-sama pegang kendali, ia menempatkan diri di sisi lain kuda itu. Mereka turun ke dalam lembah yang gelap, dan melewati sebuah papan bertulisan Akademi Pendekta Sendanan Sokta Zen Soda Langit penuh dengan bintang, dan suara sungai Sibuya terdengar di kejauhan. Sungai itu membagi lembah menjadi Higakubo Utara dan Higakubo Selatan. Karena perguruan yang didirikan oleh biarawan rintak su itu terletak di lareng utara, para pendeta di situ biasa disebut kawan-kawan dari utara. Kawan-kawan dari selatan adalah orang-orang yang mempelajari permainan pedang di bawah pimpinan Yagyu Munenori, yang bangunan kediamannya terletak tepat di seberang lembah sebagai anak emas di tengah anak-anak dan cucu-cucu Yagyu Sekis Husai, Yagyu Hyogo memiliki status istimewa di antara kawan-kawan dari selatan. Ia sendiri sudah terkenal. Pada umur 20 tahun, ia sudah dipanggil oleh General Kato Kiyomasa yang terkenal itu, dan mendapat kedudukan di Benteng Kumamoto di Provinsi Higo, dengan penghasilan 15 ribu gantang. Hat itu belum pernah terjadi pada orang semuda itu. Tapi, sesudah pertempuran Sekigahara, Hyogo mulai memikirkan kembali statusnya, karena ia merasakan bahayanya berpihak pada golongan Tokugawa ataupun Osaka. Tiga tahun sebelum itu, dengan alasan kakeknya sakit, ia meninggalkan Kumamoto dan kembali ke Yamato. Sesudah itu ia mengadakan perjalanan kepedesaan beberapa waktu lamanya. Alasannya, ia membutuhkan lebih banyak latihan ia dan Otsu secara kebetulan bertemu tahun lalu, ketika ia datang ke rumah pamannya. Selama lebih dari tiga tahun sebelum itu, Otsu menempuh hidup yang menyedihkan. Tidak pernah ia dapat melepaskan diri dari mata haci yang menyeret-nyeretnya kemana-mana, dan dengan licinnya menyatakan kepada para calon majikannya bahwa Otsu adalah istrinya. Sekiranya ia mau bekerja sebagai magang tukang kayu, tukang plester, atau tukang batu, ia tentu sudah mendapat pekerjaan pada hari ia tiba di Edo, tapi ia lebih suka membayangkan diri mereka melakukan pekerjaan yang lebih halus bersama-sama. Otsu sebagai pembantu rumah tangga barangkali, sedangkan ia sendiri sebagai kerani atau akuntan karena tidak menemukan orang yang mau menerima tawarannya, mereka hidup dari kerja serabutan. Bulan-bulan berlalu. Dengan maksud membuai penyiksanya agar merasa nyaman, Otsu menyerah saja kepadanya dalam segala hal, terkecuali menyerahkan tubuhnya. Kemudian, pada suatu hari, ketika sedang berjalan, mereka bertemu dengan arak-arakan seorang daimyo. Bersama semua orang yang lain, mereka pun minggir ke tepi jalan dan menunjukkan sikap hormat joli-joli dan peti-peti besi tampak mengenakan lambang Miyagiw. Otsu mengangkat mata, hingga dapat melihatnya. Maka kenangan tentang sekis husai dan hari-hari bahagia di benteng koyagiw membanjiri hatinya. Oh, alangkah enaknya kalau sekarang ia dapat kembali ke Yamato yang damai itu. Tapi karena mata haci ada di sampingnya, ia hanya dapat menatap kosong ke arah rombongan yang lewat itu. Lo, ini Otsu, kan sebuah caping ilalang hampir-hampir menutupi wajah samurai itu. Tapi ketika ia mendekat, Otsu melihat bahwa orang itu Kimura Sukukuro, orang yang diingatnya dengan rasa kasih dan hormat. Sekiranya orang itu Seng Buddha sendiri, yang dikelilingi sinar ajaib belas kasihannya yang tak terbatas itu, ia takkan merasa lebih heran atau berterima kasih dari itu. Ia menyelinap dari sisi mata haci dan bergegas mendapatkan Sukukuro, dan Sukukuro pun segera menawarkan diri membawa Otsu pulang. Mata haci membuka mulut untuk memprotes, tapi Sukukuro mengatakan dengan tegas, kalau ada yang hendak Anda katakan, datang saja ke Higakubo dan katakan nanti di sana. Mata haci menahan lidahnya, karena tak berdaya menghadapi keluarga Yagiyu yang bermartabat tinggi itu. Ia menggigit bibir bawahnya dengan penuh kecewa, bercampur kemarahan, melihat hartanya yang berharga itu lepas dari tangannya surat mendesak pada umur 38 tahun, Yagiyu Munenori dianggap pemain pedang terbaik di antara mereka semua. Tetapi hal itu tidak mencegah ayahnya merasa terus khawatir dengan anak kelimanya itu. Dia harus dapat mengendalikan kebiasaan kecil itu, demikian ia sering berkata pada dirinya sendiri. Atau, dapatkah orang sekeras kepala itu memegang jabatan tinggi sampai sekarang, sudah 14 tahun berlalu sejak Tokugawa Ieyasu memberikan perintah pada Sekis Husai untuk menyediakan guru pribadi bagi Hidetada. Sekis Husai melewati saja anak-anak lainnya, cucu-cucu, dan kemenakan-kemenakannya. Munenori memang tidak terlalu cemerlang dan tidak pula terlalu jantan, tapi ia memiliki pertimbangan yang baik dan mantap, orang yang praktis dan kemungkinan tidak bakal terlalu terbenam dalam lamunan. Ia memang tidak setaraf ayahnya yang menjulang atau sejenius Hyogo, tapi ia dapat diandalkan, dan yang paling penting, ia memahami asas utama gaya Yagyu, yaitu bahwa nilai sejati seni perang terletak dalam penerapannya di dalam pemerintahan Sekis Husai tidak salah tafsir mengenai harapan-harapan Ieyasu. Jenderal penakluk itu tidak suka bahwa seorang pemain pedang hanya mengajarkan keterampilan teknis kepada ahli warisnya. Beberapa tahun sebelum pertempuran Sekigahara, Ieyasu sendiri telah belajar di bawah pimpinan seorang pemain pedang ahli bernama Okuyama, dengan tujuan seperti sering dikatakannya sendiri untuk memperoleh metu yang dapat mengawasi negeri, namun hidat ada sekarang seorang shogun, dan tidak tepatlah kalau instruktur shogun kalah dalam pertarungan yang sebenarnya seorang samurai dengan kedudukan seperti Munenori itu diharapkan dapat mengalahkan semua penantang, dan dapat memperlihatkan bahwa permainan pedang Yagyu tidak ada taranya. Munenori juga merasa bahwa ia selalu diperhatikan dan dicoba. Orang-orang lain menganggapnya beruntung terpilih menduduki tempat terhormat itu, padahal ia sendiri seringkali merasa iri kepada Hyogo, dan ingin dapat hidup seperti kemenakannya itu Hyogo sendiri sekarang ini sedang menyusuri gang luar yang menuju kamar pamannya. Rumah itu memang besar dan menghampar luas, tapi bentuknya tidak anggun dan perlengkapannya tidak mewah. Munenori tidak mempekerjakan tukang-tukang kayu dari Kyoto untuk menciptakan rumah kediaman yang anggun dan manis, melainkan dengan sengaja mempercayakan pekerjaan itu kepada para pembangun setempat, yaitu orang-orang yang terbiasa dengan gaya kamakura yang separtan dan gagah. Sekalipun pohon di sini relatif jarang dan bukit-bukit tidak terlalu tinggi, Munenori memilih gaya arsitektur yang kasar dan pejal, seperti ditunjukkan oleh rumah utama yang sudah tua di Koyagil itu, paman, kata Hyogo lembut dan sopan, ketika ia berlutut di beranda, di luar kamar Munenori, Hyogo, ia tanya Munenori tanpa mengalihkan metode dari halaman. Apa boleh saya masuk sesudah mendapat izin, Hyogo masuk kamar dengan berlutut. Ia sebetulnya bersikap cukup bebas dengan kakeknya, yang cenderung memanjakannya, tapi ia tidak berani berbuat demikian dengan pamannya.